Intro Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswe dan melakukan kampanye di Kepulauan Seribu Anies menilai perlu adanya peningkatan fasilitas kesehatan di Kepulauan Seribu Meski diguyur hujan namun hal itu tidak menyerutkan keinginan warga untuk datang menyambut Anies Anies disambut warga dengan meriah Anies akan menjadikan Kepulauan Seribu sebagai percontohan pengelolaan pulau yang baik di Jakarta termasuk penanganan masalah sampah di dalamnya Anies bersama istri juga menyempatkan berkunjung ke Pulau Tidung Kepulauan Seribu Sampah-sampah ini memang dilihat sebagai komoditas yang memberikan keuntungan bisnis, keuntungan usaha Ini harus kita lakukan di Kepulauan Seribu Saya ingin agar Kepulauan Seribu ini menjadi percontohan pembangunan Kepulauan Ini adalah bagian dari Ibu Kota Kalau di Ibu Kota saja Kepulauannya tidak bisa dibangun dengan baik bagaimana kita bisa membangun Kepulauan yang jauh-jauh dari Ibu Kota Jika Anies dan istri menyambangi masyarakat di Pulau Tidung berbeda dengan pasangannya Sandiaga Uno justru mengunjungi warga Pademangan, Jakarta Utara Uno menilai kesenjangan sosial di wilayah Ibu Kota tampak jelas dari banyaknya pemukiman kumuh di tengah gedung bertingkat Uno menjanjikan penataan kota yang mengedepankan keadilan bagi rakyat Sandiaga Uno melanjutkan sosialisasinya kepada warga Mangga II, Jakarta Utara Sandi pun memaparkan program-program unggulannya seperti Kartu Jakarta Pintra Plus, Kartu Jakarta Sehat Plus yang memperluas layanan kesehatan kelas 1 untuk segala lapisan masyarakat sembako murah, serta memberikan modal mencapai 300 juta untuk membuka lapangan usaha Sampai jumpa di malam Sampai jumpa di malam